Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nasi diolah dari gabah. Gabah berasal dari tanaman padi. Jadi, terlebih dahulu dari padi, kemudian menjadi gabah, kemudian diolah menjadi nasi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai rumbung padi nasional. Makanan pokok adalah makanan yang memiliki gizi dasar atau menjadi gizi dasar. Dari beras, jagung, gandum, kentang, singkong, dan sagu. Jenis tanaman dipengaruhi bentuk tanah tempat tumbuh tanaman tersebut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu cuaca, cahaya matahari, dan kelembapan udara. Upaya-upaya yang dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga diantaranya Menjaga ketersediaan bibit Menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Menjaga kelancaran caluran irigasi Dan menggunakan beras sesuai kebutuhan Bentang alam di Indonesia Yang pertama ada pantai Dataran rendah dan dataran tinggi Pantai Pantai dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, objek wisata, pengembangan kerajinan khas pantai Siapa di sini yang suka ke pantai? Nah ternyata pantai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia Tanaman yang dapat dibulidayakan di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau Mata pencaharian penduduk sekitar pantai yaitu nelayan, petani garam, dan di sektor pariwisata Misalnya penjual aksesoris, pemandu wisata, dan jasa penginapan Dataran rendah Dataran rendah adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut Contoh tanaman dataran rendah yaitu bayam, kangkung, kacang panjang, mangga, rambutan, jambu Mata pencaharian penduduk yang berada di dataran rendah yaitu petani, peternak, karyawan Dataran tinggi Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian sekitar 500 dari permukaan laut 500 meter dari permukaan laut Contoh tanaman perkebunan yaitu teh, kopi, cengkeh, strawberry, apel Mata pencaharian penduduk yang berada di dataran tinggi yaitu petani Nah kita lihat disini ada lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian Pantai, ciri-cirinya berdekatan dengan laut Terdapat hamparan pasir atau karang Sumber daya alam yang bisa didapat dari laut yaitu ikan, rumput laut, dan garam laut Manfaatnya untuk tempat wisata, tempat mencari ikan Mata pencahariannya, nelayan, petani garam, dan di sektor para wisata Bisa juga untuk menjual aksoris, memandu wisata, dan jasa penginapan Dataran rendah, ciri-cirinya permukaan tanah yang senderung datar Banyak gedung atau pabrik yang dibangun Memiliki ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut Sumber daya alam yang didapat dari dataran rendah yaitu padi, jagung, kedelai Manfaatnya untuk menanam tanaman pertanian Dan mata pencaharian penduduk di dataran rendah biasanya petani, peternak, dan bisa juga karyawan Sekarang kita lihat dataran tinggi Ciri-cirinya banyak dijumpai di pegunungan Berada pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut Dan biasanya udara akan terasa sejuk Sumber daya alam yang bisa didapat dari dataran tinggi yaitu kopi Teh, cengkeh Manfaatnya untuk menanam tanaman perkebunan Dan bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata Mata pencaharian penduduk biasanya petani Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan Kita harus tahu hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan Yang pertama, hak terhadap tumbuhan Menikmati segarnya lingkungan hidup Itu adalah hak kita Mendapatkan protein Dan menikmati hasil dari tumbuhan Itu adalah hak yang harus kita dapatkan Sedangkan kewajibannya kita harus menjaga dan merawatnya Memberikan air dan pupuk Dan tidak merusaknya Nasi Kalian semua pasti sering makan nasi ya Setiap hari makan nasi Nasi itu didapat dari Yang pertama, membajak sawah terlebih dahulu Kemudian sawah yang telah dibajak Ditanam benih padi Setelah ditanam Padi dipanen Kemudian setelah dipanen Hasilnya dijemur Gabah itu dijemur Kemudian digiling Kemudian menjadi nasi Menjadi beras Yang akan kita cuci dan kita masak Maka jadilah nasi Setelah melihat proses dari padi menjadi nasi Proses yang panjang bukan Kita tahu bahwa pembuatan proses nasi sangat panjang dan rumit Oleh sebab itu kita tidak boleh membuang makanan dan boros makanan Membuang makanan adalah sikap pemborosan Pencemaran lingkungan Serta tidak ada wujud empati kepada orang yang kekurangan Jadi kalian makan secukupnya Tidak boleh berlebihan Jadi tidak ada makanan yang terbuang Baik itu saja pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya